Amerika Serikat bersama 12 sekutunya pada Rabu 4 Januari 2024 mengeluarkan ancaman kepada kelompok Houthi, Yaman. Amerika CS mendesak Houthi menghentikan serangan terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah atau menghadapi kekuatan militer. Seorang pejabat senior pemerintahan Presiden Joe Biden menolak merinci opsi militer jika serangan Houthi terus berlanjut. Namun pihaknya menggarisbawahi bahwa Houthi seharusnya mengantisipasi peringatan dari Amerika Serikat dan sekutunya. Mereka berbicara setelah Amerika Serikat dan 12 sekutunya mengeluarkan pernyataan bersama pada hari Rabu pagi. Amerika Serikat dan 12 sekutunya mengutuk serangan Houthi dan menggarisbawahi bahwa kesabaran internasional telah menipis. Pernyataan tersebut ditanda tangani oleh Amerika Serikat, Australia, Bahrain, Belgia, Kanada, Denmark, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Selandia Baru, Singapura, dan Inggris. Seperti dikutip dari The New Arab pada Kamis 4 Januari 2024. Amerika dan sekutunya menyebut Houthi akan memikul tanggung jawab atas perbuatannya jika mereka terus mengancam kehidupan, perekonomian global, dan arus bebas perdagangan di Laut Merah. Sebelumnya selama berminggu-minggu Houthi telah mengklaim serangan terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah yang menurut mereka terkait dengan Israel atau menuju pelabuhan Israel. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!